Tidak berhenti, masih asing mungkin. Yang lebih besar lagi daripada yang dijual di pasaran juga ada. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. Terlalu masak sempurna. Terima kasih asing mungkin. Yang lebih besar lagi daripada yang dijual di pasaran juga ada. Yang jenis tanfigurasi dulu. Berarti merah kayak gini belum tentu mateng ya masak? Belum, ini nanti hitam. Oh, hitam. Jadi, tidak berhenti rotasi. Kalau anggur kan tanaman sub-tropis, kalau di daerah tropis kan tumbuh sepanjang tahun. Untuk membuahkan harus proning, dipangkas. Oh, ya. Ini setelah dipangkas begini, dipangkas nanti setelah dipangkas tumbuh tunas bersamaan dengan bunga. Berarti rutin habis berbuah langsung dipangkas nih kung? Dipangkas buah lagi, dipangkas buah lagi. Jadi bisa kita jadwalkan untuk bulan berapa kita mau panen, bisa. Yang penting awalnya itu harus minimal tujuh bulan apa-apa? Oke, enam bulan untuk fase vegetatif, fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ya enam bulan. Kalau sudah mulai fase vegetatif, sudah terlihat sampai enam bulan, nanti kita proning. Bisa dibuahkan serempak. Banyak serempak, itu dengan metode fondation proning. Kalau fondation proning kita pangkas serempak. Jadi nanti buahnya banyak tapi serempak. Tapi ini kan saya pakai metode potas pucuk. Jadi mana yang dipangkas itu yang menghasilkan buah. Terima kasih.